Pendapat yang kedua mengatakan mereka bisa saja, karena dipaksa, pura-pura. Pura-pura berbuat syrik, pura-pura menuruti keinginan kaumnya. Yang ke-afir, yang musyrik. Cuma, apa? Mereka khawatir. Ketika kita turuti kebiasaan mereka, yang kita tahu itu adalah kesyirikan dan kebukuran, ini nanti kita akan menjadi terbiasa dalam melakukan kesyirikan itu. Lama-lama akhirnya mereka akan mengangkat kesyirikan itu menjadi kebenaran. Dia tahu, wah ini benar ternyata. Kan begitu, orang kalau sudah terbiasa dengan kemahsiatan, tidak lagi menganggap itu sebagai berusaha besar. Nah, ini ya mereka, aku menurut pendapat yang kedua. Sama mereka dibutuh, cuma mereka khawatir. Kalau menuruti keinginan kaumnya, pura-pura ikut ritual kesyirikan, nantinya apa? Jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, tidak lagi memandang kesyirikan sebagai bahaya besar. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah kita akan selamat di akhirat. Nah, jelas ini menurut pendapat yang kedua. Mereka diberi uzur, tapi mereka gak mau. Ya, ini menunjukkan apa? Mereka tidak pilih dengan kekuatan iman mereka. Nah, kayak sebagian kita. Nah, kalau saya makanya ini, itu berbuat syirik, berbuat kafir, jauh. Alhamdulillah, terbiasa, kita butaui, usul-usul rasa, terbiasa, suat, ya, apa lagi, fatul majid, ya, syar, kita butaui dulu berapa, saya hatamnya. Saya paham, mana tolid, mana syirik. Kayaknya kalau itu berbuat syirik saya, saya jauh. Nah, ini bahaya. Justru, orang kalau tidak khawatir, dirinya akan terjatuh ke dalam kesyirikan, menunjukkan lemah, akhirnya. Karena orang yang paling kuat berkidahnya, paling tokoh tauhibnya, justru dia paling khawatir akan kesyirikan. Contohnya Nabi Ibrahim, mana yang salah? Imam ul-Hudara, ya, dia sangat takut terjumus ke dalam kesyirikan. Sampai berdoa, Jauhkan antara aku dengan kesyirikan itu. Aku dan anak itu turunanku, dari perbuatan syirik berupa minimah terhadap berharap. Ya. Nah, ini, ashabul kahri, ya, mereka khawatir, kita percaya diri. Nabi ini, walaupun mereka misalnya, menurut pendapat yang kedua, dapat udhul kita akan dibaksa, apa-apa lah turuti. Tapi, ya, nanti kita akan menganggap kesyirikan itu sebagai satu hal yang biasa. Ya. Mereka khawatir kalau mereka tertangkap, kemudian disiksa, mereka tidak akan mampu pertahankan keimanannya. Ya, ini sama seperti yang di huruf Nabi Iusuf alaihi sallam, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa illa tasrim an'i kainahunna asfu ilayhim wa akum minar jahidin. Dia berdoa kepada Allah, jika aku tidak terhindarkan dari tim budaya mereka, fitnahnya wanita. Ya. Ini secaya aku akan cenderung untuk mengenai keinginan mereka. Tapi karena pertolongan Allah yang berhidunginya dari fitnah wanita. Ya. Lihat, ini sekelas Nabi Iusuf alaihi sallam. Tidak merasa pede, tidak percaya diri ketika berhadapan dengan fitnah. Apalagi fitnah terbesar mungkinlah-mungkinlah kira-mungkinan wanita. Nah, maka di sini terdapat pelajar yang terdapat kita penting. Janganlah seseorang terlalu percaya diri dengan fitnah yang ada di hadapannya. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Ada fitnah syubuhan, tersebar di mana-mana, di internet, di whatsapp. Dan juga fitnah syawal. Mau buka apapun di situ ada. Fitnah. Ya. Buka Facebook. Buka Instagram. Bapak-bapak lain. Nah ya. Dan yang lainnya, mereka semua mungkin untuk menghindari fitnah. Sebagaimana? Ashabul kahfi mereka baru satu menghadiri fitnah. Dan dengan Nabi Iusuf alaihi sallam, baru satu menghadiri fitnah. Jadi ini, ayat yang ke-20, dia berpesan kepada salah seorang bagi tujuh orang itu yang akan keluar mencari makan untuk berhati-hati. Eh, siapa ini yang mau jadi relawan? Ya, keluar, mencari makan. Tapi risikonya begini. Jadi, ingatkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton